oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tenan berdiri semoga teman-teman banyak rezekinya ya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penanaman sawit di daerah rawa daerah rawa basah kalau yang saya review yang sawit saya pribadi adalah di rawa kering kering karena dia sudah ada tanggul atau paret atau sungai yang besar beda daripada paret yang dibuat manual digunakan alat berat atau ekskapator nah ini kita lihat seperti ini untuk seperti ini ya teman-teman mungkin teman-teman ada yang beli lahan atau telanjur beli lahan di lokasi rawa seperti ini ya untuk lokasi rawa seperti ini memang untuk perawatannya sendiri sawit itu rada susah rada susah dan modalnya biayanya besar untuk produktivitas buah sebenarnya ini untuk perawatannya saja kurang bagus ya ini bukan sawit pribadi tadi saya ya ini saya nge-review mungkin karena ada request dari teman-teman untuk buat video yang sawit rawa ya nah seperti ini ya teman-teman ini tanggul dibuat oleh ekskapator ya ekskapator nah ini ini jembatan untuk penglangsiran buah nah ini untuk jalur langsir nah ini teman-teman ini awalnya adalah rawa basah ya rawa basah atau yang selalu tergenang ya dia menggunakan parit-parit seperti ini ya ini kiri kanan parit tanggul nah ini nah ya bentuk produktivitas buah dia lumayan bagus ya sebenarnya namun ya perawatannya saja yang kurang bagus ya teman-teman nah perawatannya kurang bagus nah ini dia makanya itu ya tadi makanya saya setiap review video saya paling tidak suka jika sawit itu sistemnya buah itu sim-sim songkel atau tidak buang pelepah ya nah seperti ini dia buahnya tidak terlalu banyak ya teman-teman dan kecil-kecil itu dia ya teman-teman makanya saya itu nah saya berbagi pengalaman saja tetapi kadang-kadang pengalaman yang saya berikan itu memang kalah dari orang melalui penelitian yang menonton pun sedikit karena tidak percaya orang nanam sawit itu berdasarkan pengalaman ya nah nah ini seperti ini dia teman-teman ya memang untuk mungkin yang telanjur beli lahan di lokasi rawa seperti ini ini sudah kering ini awalnya ya air ya yang tergenang ya teman-teman nah ini nah ini dia bikin jalur ini langsiran menggunakan motor menggunakan arko bisa mampus ya teman-teman sawitnya seperti ini buah memang ada banyak sih buah ini lumayan ya teman-teman namun perawatan saja yang kurang mumpuni ya nah ini teman-teman bisa lihat nyusun juga buahnya walaupun masa sekarang ini buah sedikit nah ini sistemnya ditanggul atau dikasih paret untuk jalur langsir buah memang untuk kondisi rawa ini nah seperti ini ya teman-teman nah ini kita kita nah ini sudah kering semua dia karena ada tanggul tadi ya oke kita lihat tanggul yang dipakai ya ini yang gak disemprot nah ini ini bekas tanggul-tanggul semua ini nah ini bekas parit-paritan nah ini tanggul untuk langsiran buahnya mesti ditanggul nah untuk adunya sendiri ya teman-teman untuk daerah rawa ini ya daerah rawa basah seperti ini usahakan yang paling harus kuat itu ya teman-teman bukan sekedar pemupukan pengapuran juga sangat harus kuat karena dia memang untuk daerah rawa ini dia cukup air ya nah usahakan jika penanaman baru penanaman ya teman-teman usahakan jangan tergenang air usahakan kering seperti ini nah ini kering seperti ini nah kita lihat yang sudah disemprot di sebelah ya nah nah ini ya teman-teman tapi memang ya rawa kalau rawa basah ini memang kendalanya berat ya teman-teman nah ini seperti ini pokoknya kalau saat musim hujan kita gak bisa mupuk asli saya merasakannya sendiri ya biar ada ada kemarau baru bisa nah seperti ini ya teman-teman nah seperti ini ini aslinya rawa basah ya ini tenggelam semua kalau musim hujan ini air semua teman-teman air semua ini air semua ini disini ini baru kering karena disini beberapa hari ini kemarau ya agak panas sih sebenarnya nah ini kering semua ini kering ini air ini awalnya seperti ini nah untuk buah sendiri ya alhamdulillah ya memang untuk rawa ini produk twista sebuah bagus ini mutar ya sebagian ada yang kosong juga oke kita akan lihat di tempat yang lain lagi ya kita gak kita lihat sistemnya seperti apa nah ini dia teman-teman nah ini paret paret nih ini paret ya paret teman-teman bisa lihat nah sehingga kalau kita paret seperti itu jadi air yang menggenang disini-sini jadi kering nah ini paret ini usahakan jika menanam ini harus diparetin ya teman-teman oke kita lihat lagi yang lain nah ini ya teman-teman nah ini untuk jalurnya seperti ini ya nah ini yang kendala utamanya kalau menanam sawit di rawa ini seperti ini ya teman-teman kendala utamanya ini jalan sebenarnya jalan yang utamanya jika kita menanam pribadi biasanya kalau perusahaan itu dia sebenarnya seharusnya ini ini ya ini seharusnya sebenarnya sih sebenarnya ini nah ini sebenarnya keserakahan yang pemilik kebun juga seharusnya atau sebenarnya ini untuk jalur ini gak boleh ditanam sawit ya teman-teman sebenarnya gak boleh ditanam sawit karena ini soalnya kalau ditanam sawit seperti ini jadi rimbun dia jadinya gak kena panas jalan ini jadinya selalu berlumpur ya harus lembek sehingga di sisi tanggul ini yang dibuatkan pemerintah ini jangan ditanam sebenarnya seharusnya ya agar cepat kering untuk buah sendiri teman-teman bisa lihat untuk rawa ini seperti ini saya melihatkan juga mungkin teman-teman tertarik untuk beli sawit atau lahan di daerah perawaan yaitu tadi saya melihatkan resiko-resikonya seperti ini untuk buah alhamdulillah lumayan namanya rawa kan namanya sawit ini butuh air karena dalam satu harinya dia menyerap air itu adalah berdasarkan penelitian para ahli ada 20 liter perharinya ya dia menyerap air sehingga memang ini rawa sebenarnya rawa ini ya awalnya basah ya ini air semua ini kering kanan ini karena ditanami sawit ini dia jadi kering ya jadi kering waktu sawit mudanya saja yang apa namanya basah nah seperti ini ya teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini ya ini sawit-sawit warga ya ya itu tadi kendalanya seperti ini ya teman-teman jalannya pokoknya tidak bisa dilalui mobil teman-teman harus beli apa namanya yang atau mobil yang bannya berantai itu apa namanya krowel ya disebutnya itu krowel krowel apa sih krowel gedam yang muat 1 ton setengah sampai 4 ton ya nah seperti ini ya teman-teman ini ini sebenarnya air semua ini ya ini kena kemarau saja jadi kering ini seputaran ini kalau musim hujan ya penuh ya air ini memang teman-teman bisa lihat kondisi sawitnya di daerah perawaan ini seperti ini ya teman-teman seperti ini untuk buah memang bagus tuh teman-teman bisa lihat produktivitasnya alhamdulillah ya nah ini ini bisa ditanam sawit di rawa ini bisa ditanam tapi kondisinya kering habis diparit seperti ini atau ada panas sendiri atau kemarau ya pokoknya menanam sawit di rawa ini gak masalah waktu musim kemarau nah dia sudah cukup air memang tempatnya berair ini sebenarnya aslinya program pemerintah yang untuk buat jalan ini adalah bukan untuk sawit sebenarnya untuk pertanian padi ya jadinya karena mungkin disikitar sini untuk daerah transmigrasinya ya dia apa namanya ini teman-teman bagus buahnya ini cukup lumayan bagus tuh ini ini ya terbentang luas sampai sana sampai sana ya teman-teman terbentang luas nah itu dia nah ini bisa ditanam hasilnya bisa ya teman-teman bisa ditanam untuk sawit rawa ini bisa ditanam sawit mungkin ada yang kagu nah ini secontohan ini sebenarnya air semua ini kiri kanan ini sebelah kiri kanan jalan nah itu tadi ya ini teman-teman buah memang bagus kuakui walaupun dia tidak dipupuk ya teman-teman ini gak pernah dipupuk sama sekali ya sawitnya orang ini gak pernah dipupuk namun buahnya masih ada aja banyak masih ini setiap pohon berbuah ya gak ada yang kosong-kosong teman-teman bisa lihat nah ini berbuah asli untuk sawit perawaan ini memang bagus ya makanya perusahaan itu sering melirik daerah rawa dengan walaupun dana anunya cukup besar nah ini teman-teman bisa lihat ya di sekiran saya ini ini rata-rata ya berbuah ya nah ini dia teman-teman mantap aku saya pun pribadi ya tertarik ini ini dia teman-teman mantap sekali kalau mau carikan kabus pun juga banyak teman-teman oke nah ini sayangnya kita gak gak bisa ngelihat dari atas kita gak punya drone ya mudah-mudahan nanti kita hasil dari kita nge-youtube kita bisa beli drone agar bisa teman-teman saya bisa nge-review sawit ini dari atas ya sekalian dari atas tidak dari bawah seperti ini mudah-mudahan dapat nanti sedikit lagi kok hasil aksen dari youtube kita dapat hati yang sawit karena memang kita gak terlalu fokus ke sawit karena sekedar soalnya untuk youtube ini saya cuma berbagi pengalaman agar teman-teman tuh bisa jadi sukses dengan sawit yang dengan lahan yang sedikit ya nah ini teman-teman buah oke pokoknya kalau daerah rawa gak perlu diragukan ya soal buah ini sawitnya seperti ini sawitnya ini rata-rata berbuah semua teman-teman ya itu itu dia ya teman-teman untuk sawit rawa ini ya simpulkan ya untuk sawit rawa ini memang untuk produktivitas buah bagus ya buah bagus banyak walaupun teman-teman tuh jarang memupuk mengandalkan kapur aja karena kapur lebih murah daripada harga pupuk ya di pasaran ya dan tidak susah juga daerah rawa itu tak perlu terlalu dipupuk karena memang waktu saat memupuknya sangat sulit nunggu musim kemarau dulu baru bisa memupuk apalagi rawa seperti rawa sini rawa basah atau rawa tenggelam ya nah yang kedua adalah untuk mengularkan buah atau jalur untuk mengularkan buah itu sangat sulit ya sangat sulit sangat sulit sekali karena untuk jalannya sendiri teman-teman bisa lihat di tanggul ini ini tidak pernah mobil masuk ini dia hanya mengandalkan melangsir menggunakan motor buah arus membuat jembatan seperti ini ini sudah rontok jembatannya rontok rontok pokoknya kerjanya berat teman-teman saya sudah merasakan juga tapi sisi tempat saya itu rawa kering itu cuma nyebrang sungai besar saja tidak nyebrang sungai kecil oke ya teman-teman mungkin teman-teman bisa terinspirasi mungkin bisa dengan takut ya untuk membeli lahan di rawa walaupun itu sangat sulit biasanya dijualnya murah kalau dari rawa ini untuk lahan sawit oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati